Layar berikut, sekarang waktu video ini dibuat handphonenya udah sampai langsung kalamat saya Hai, kembali lagi di channel Andretuan Pada hari ini saya akan buatin tutor cara kredit HP di Shopee Jadi cara ini udah saya coba sendiri, beneran 100% online dan tanpa DP sama sekali Jadi walaupun kamu tidak memberikan DP, HPnya akan tetap kamu terima langsung kalamat kamu Nah, untuk kredit HP di Shopee ini sebenarnya ada beberapa cara Yang pertama adalah pakai kartu kredit, Shopee Payletter, atau Pakai Credivo Kita udah pernah bahas beberapa, kayak contohnya cara kredit HP di Shopee pakai Shopee Payletter di video yang ini Nah, untuk video pada hari ini saya akan fokus cara kredit HP di Shopee dengan menggunakan Credivo Dan layar handphone saya bisa kamu lihat di samping sini Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, kamu yang belum subscribe Boleh klik tombol subscribe dulu Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate seputar pinjaman online langsung cair Dari channel Andretuan yang tentunya akan menguntungkan dompet kamu Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Credivo Kalau bisa lihat bahwa saya punya limit 12 bulan, 6 bulan, dan 3 bulan Ada pun limit Credivo saya sebenarnya udah mentok di 30 juta Tapi karena saya sering banget pakai Credivo untuk ngambil pinjaman uang tunai ataupun kredit barang Makanya limitnya sekarang berkurang jadi 16.382.110 rupiah Beberapa video tentang Credivo bisa kamu temukan di kolom deskripsi ya Saya pernah pinjam uang, saya juga pernah kredit barang Nah, untuk kita mengambil kredit HP di Shopee, caranya gampang banget Kita klik fitur belanja di Shopee Selanjutnya, ini adalah tampilan untuk fitur belanja di Shopee sekarang Bayarnya bulan depan Transaksi hingga 3.500.000 rupiah Prosesnya juga cepat, kita cukup masukkan nomor virtual account mandiri Dan nominat transaksinya hingga transaksinya bisa langsung terbayar Selain itu bunganya juga rendah Nikmati bunga 0% untuk bayar dalam 30 hari Nah, walaupun bunganya 0%, ini sebenarnya ada bayar administrasi Yang nanti kita akan bahas waktu kita selesai kredit HP di Shopee pada hari ini Nah, sebelum kita mulai transaksi, kita buka dulu aplikasi Shopee kita Untuk cari HP yang kita inginkan Saya sendiri sudah memutuskan HP-nya apa Yaitu Samsung Galaxy 03 yang 3GB dan RAM-nya 32GB ya Nah, selanjutnya saya masukkan ke keranjang untuk kita check out Saya akan kirimkan ke alamat tempat tinggal saya Di situ kalian bisa lihat bahwa Samsung Galaxy A03 Variasinya Black 332GB harganya adalah Rp 1.499.000 Di situ saya hidupkan proteksi gadgetnya sebesar Rp 40.000 Ya, asuransinya walaupun agak mahal ya Tapi menurut saya ini penting banget untuk menjaga keamanan HP kita Dan kita coba turun ke bawah Dan kita bisa lihat bahwa metode pembayarannya adalah SP Letter Nah, saya nggak akan pakai SP Letter Tapi saya akan pakai Credivo Tadi kan di aplikasi Credivo, kamu diinfokan Untuk memakai Credivo, itu kita harus pilih metode pembayaran Yang pilihan transfer bank Yaitu Virtual Account Mandiri Jadi kita buka metode pembayarannya Dan kita pilih transfer bank yang bank mandiri Kalau udah, kita klik konfirmasi Sehingga kayak gini teman-teman Jadi kita akan diinfokan total pembayarannya berapa Dan nomor rekeningnya berapa Total pembayarannya adalah Rp 1.549.000 Dan nomor rekening untuk pembayarannya udah dicantumkan di sini Selanjutnya kalau udah begitu Kita kembali lagi ke aplikasi Credivo Dari aplikasi Credivo akan minta Nomor virtual account Shopee kita Masukkan nomor virtual account dari bank mandiri Di akun Shopee kamu Tadi kita udah dapat Kita kopikan ke sini Lalu kita klik lanjutkan Dan setelah itu kita akan diminta Untuk memasukkan nominal transaksi Nah, kita bisa lihat Bahwa limit belanja di Shopee saya Ini saat ini Itu udah berkurang ya Jadi Rp 1.792.467.000 ya Jadi buat kamu yang pengen dapetin limit tinggi di Credivo Itu akunnya harus diupgrade jadi premium Soalnya kalau basic itu limitnya kecil banget Tapi kalau premium kita bisa dapat limit sampai Rp 30.000.000 Nah, kalau misalkan udah Kita klik lanjutkan Berikutnya ini adalah halaman konfirmasi Shopee transaction sebesar Rp 1.549.000 Lalu ada biaya admin Itu sebesar Rp 15.490.000 Kalau saya hitung Itu biaya adminnya adalah 1% Jadi walaupun bunganya 0 Kita akan bayar biaya admin yang besarnya 1% Maka kita harus bayar dalam 30 hari Sebesar Rp 1.564.490 Info akun banknya Banknya mandiri Dan ada VN numbernya disitu Lalu kita akan masukkan pin Credivo kita Untuk eksekusi transaksinya Nah, disini kita bisa lihat Bahwa kita tidak ada pilihan tenor lain Tidak bisa pakai yang 3 bulan 6 bulan Atau 12 bulan Pilihannya cuma 1 Bayar dalam 30 hari Ya, mungkin ke depan nanti Credivo akan ngembangin lagi fitur ini Supaya lebih banyak pilihan tenor pembayaran Yang tentunya akan permudah kita sebagai pengguna dari Credivo Tapi untuk saat pada video ini dibuat Pilihannya cuma ada 1 Yaitu bayar dalam 30 hari Ya, tapi tetap lumayan banget ya Karena kita dikasih utang Bayar biaya adminnya cuma 1% Nah, kalau ini udah jelas Dan kita pengen eksekusi Kita klik lanjutkan Selanjutnya dari Credivo Akan minta kita untuk melakukan verifikasi Bisa via WhatsApp Atau via SMS Biar murah Kita pakai WhatsApp Dan kita masukkan kode OTP Yang kita terima di WhatsApp Kedalam layar berikut Rincian transaksi Statusnya kita tunggu sampai sukses Order ID-nya Nomor virtual account-nya Dan dalam 30 hari Kita wajib bayar ke Shopee Itu sebesar 1.564.490 rupiah Jadi agak beda dengan pinjaman lain Yang tanggalnya udah ditetapkan Kalau di Credivo ini Pokoknya 30 hari Sejak kita transaksi Dan kita coba cek Aplikasi Shopee kita Disitu udah ada notifikasi Berhasil Kamu membayar sebesar 1.549.000 rupiah Nah, untuk status terbarunya Bisa kamu lihat di layar berikut Sekarang waktu video ini dibuat Handphone-nya udah sampai Langsung ke alamat saya Tanpa ADP Dan udah 100% online Oke, kita kalau pengen lihat Tagihan dari Credivo kita Kita klik berikutnya Jadi kita bisa lihat Belanja di Shopee Itu tagihannya adalah 1.564.490 rupiah Dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Agustus 2022 Nah, itulah dia caranya Kredit HP di Shopee Dengan menggunakan Credivo Nah, mungkin beberapa dari kalian Ada yang bertanya Dan mungkin kita akan coba Jawab beberapa pertanyaan Tentang fitur belanja di Shopee Dari Credivo ini Jadi yang pertama Apa sih keuntungan Dari layanan belanja di Shopee Itu keuntungannya ada 3 Yang pertama Kita bisa pakai Limit Credivo Hingga Rp3.500.000 Untuk belanja barang apa aja Jadi selain kredit HP Kita bisa kredit barang-barang lain Yang penting dijual di Shopee Lalu yang kedua Pembayaran dalam 30 hari Dengan bunga 0% Walaupun bunganya 0% Kita harus bayar Biaya admin sebesar 1% Dan yang ketiga Prosesnya cukup mudah Kita tinggal pilih Di virtual account bank mandiri Pertanyaan berikutnya Kapan saya akan jatuh tempo? Itu adalah 30 hari Sejak tanggal transaksi Jadi kalau kita tanggal 1 Ya nanti bayarnya kira-kira Tanggal 1 lagi Kalau tanggal 2 Kira-kira bayarnya tanggal 2 lagi Lalu pertanyaan terakhir Yang mungkin akan muncul adalah Kalau misalkan limitnya cukup Tapi transaksinya gagal Itu kira-kira kenapa? Nah jadi sebenarnya Di Credivo ini Ada syarat dan ketentuan Salah satunya adalah Tidak boleh menukarkan limit Dengan uang fisik Jadi kita gak bisa Beli logam mulia Teman-teman Lalu yang berikutnya Kalau misalkan ada indikasi Antara pembeli dan penjual Adalah orang yang sama Maka transaksinya juga akan gagal Itu adalah Salah 2 Tentang kenapa limit kita Tidak bisa dipergunakan Nah itulah dia Video tutorial Cara kredit tahap edisi OP Dengan menggunakan Credivo Semoga videonya bermanfaat Kalau kamu ada pertanyaan Saran, masukan, atau kritik Silahkan tinggalin jejak Di kolom komentar Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye Sampai jumpa